Bismillahirrahmanirrahim Di antara jalan menuju menjadi kekasih Allah SWT harus melewati yaitu sifat ikhlas harus mempunyai sifat ikhlas wasiat anuka tujuh wasiat anuka tujuhna maneh kudu ikhlas kutuat dohir batin ka Allah ta'ala hari hardina ikhlas nyaita tayalian nudimaksudku bakti ngantakarubku maula jadi usahakan kita sekalian melaksanakan kutuatan apapun itu kutuatan sebesar apapun itu kutuatan sekecil apapun itu kutuatan barengi dengan ikhlas kalau disertai dengan ikhlas yang kecil menjadi besar pahalanya di sifat Allah SWT diantaranya tolak bulu ilmi ini kurang haji ayuna si misal hai niat perbaiki niatnya sayang kalau gak baik niatnya karena kalau sudah ikhlas tidak ada yang kecil semuanya menjadi besar nilai pahala yang akan ia dapatkan nanti di akhirat dari Allah SWT ikhlas itu artinya tidak ada yang dimaksud dari ibadah kepada Allah melainkan mengharapkan rita Allah ikhlas terbagi tiga tingkat ikhlas terbagi tiga tingkat tingkatan yang pertama tingkatan yang paling tinggi di dalam ikhlas adalah tidak bermaksud dengan taat kepada Allah melainkan ingin dekat dengan Allah ingin semata-mata ingin mendapat rita Allah jadi kalau kita ikhlas di dalam segala hal ibadah kalau kita ikhlas karena Allah di dalam segala hal ketuaatan itu nanti akan diberi istiqomah terus akan continue di dalam melaksanakan ketua kenapa? karena dasarnya ikhlas kalau dasarnya bukan karena Allah tidak ikhlas gak bakal lama kita melaksanakan ketuaatan gak bakal lama mungkin sehari dua hari tiga hari sudah berhenti lagi melaksanakan ketuaatan karena memang dasarnya tidak ikhlas jadi usahakan perbaiki niat kita tingkatan ikhlas yang paling tinggi yaitu yang bermaksud tidak bermaksud dengan taat kepada Allah melainkan mengharapkan takarruf dekat dengan Allah yakni yaitu mengharapkan rida tingkatan ikhlas yang kedua beramal soleh melaksanakan ibadah taat mengharapkan pahala dari Allah dan takut atau kabur dari siksaan Allah itu tingkatan ikhlas kedua itu ikhlas masih ikhlas hanya kelasnya kelas dua ada lagi ikhlas kelas tiga nah iya nupang nupang bocotna nupang hanapna ikhlas kelas teri lah gitu ibaratnya yaitu melaksanakan amal soleh agar supaya diberi supaya dicukup oleh Allah di dalam urusan dunianya untuk ibadah kepada Allah contoh kalau kita sholat dua kita juga lancar usaha kita juga rasa lancar kita ngajikan kita ke tol kita kita bengsin-bengsin wajah gitu umpang anak orang sholat dua ngarah ngarah lancar rizki rizki ngarah ngarah bakal ibar ikhlas ikhlas kelas teri gitu lumayan itu masih kena ikh ikhlas ikhlas kelas kelas teri sholat waqiyah kita maca sholat waqiyah 40 kali ungabutin yang nonton kita lancar ya yang lancar rizki itu itu tujuan lancar rizki ngarah bakal ibar nuk itu ikhlas ke kena ikhlas kelas teri itu tersawiyah sebetulnya dengan ikhlasnya paling bawah jadi usahakan dalam segala hal sodako ya naji sholat apa saja usahakan diajar diajar belajar karena Allah ngawlaan salaki ngawlaan salakita sing karena ngurus budak sing karena karena sing karena Allah sing karena Allah urang rugi namun urangku mawla amasaleh taatka Allah itu dibarengan karena hal itu sangat rugi dijelaskan oleh alimam al-habib wabdallah bin al-haddad r.a dalam kitab ada busulukul murid ada busulukil murid halaman 13 wa maria'u fayadullu ala khuluhi galbil murai minazamadillah wujlali adapun bahwa riak adalah menunjukkan kepada kosong hatinya orang yang riak dari mengagumkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi di mana di mana jelma hati nari hati kosong dinang agungkan ke Allah ya Allah goreng-goreng ting hati ya nari jelma riak hati kosong dinang agungkan ke Allah jadi jadi nuduhkan sifat riak karena kosong hati jelma nuria dinang agung Allah dinang hati sehingga neangan itunya keagungan kemuliaan di jelma yang dipuji di jelma yang ditingali di jelma nah kita tinggal Allah kita tinggal tidak tinggal Allah sana jangan jelma kita tinggal orang tetap Allah tinggal orang karena itu jelma nuria mana jelma gigindingan karena makhluk yang tengah rasa cukup manihna karena pangun ingana gusti Allah itu cukup yang dipikanya hukus sakai makhluk padahal untung dipakai makhluk untung dipuji jelma namun dihina Allah untung dipuja puja dihugung jelma namun itu jelma hina dimunggu naun untuk karugian kacilakan diusahakan diajar diajar sing karena Allah ngawas sing karena Allah karena sasaha karena si a karena si b karena si c yang manfaat sing karena Allah diajar ngawas 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 sahawai asa anular sahawai tampi kurang ya usahakan itu akhlak buya sepuh r. mantan nama luar biasa lillah hita ala ikhlas liras ikhlas ngawas ngajar ngawas lillah hita itunya dengarah pengalem dengarah pengaruh dengarah pamere dengarah hayang kawentar dengarah hayang masyur namanya urusan ht tinggal urang kontrol koreksi ht urang masing masing naun tujuan urang dinatolabul ilmi naun tujuan urang dinang ngawurukun ilmu ini karena urang urang lirat tinggal pariksa ke urang masing masing lah taksudan mahu ilang di dunya kata naib ulah pisan maksud serta taat Allah dibareng ken tujuan dunya anu terilah jadi nuka genap wasiat anuka tujuh kudu ikh ikhlas ulah ayah kecampuran tujuan lain karena Allah saya jelman mengalaksanakan amal soleh contoh orang ngaji wlah wahab ayah yang manenam ikharsap supaya dikanyahukanku batur dikanyahukanku batur yang manenate dis ngalaksanakun amal soleh contoh saudakoh gitu itu ini hati hati hayang supaya nyarahun batur te anu tujuan liu adimu supaya batur ngamulyakin ngagungkin kaitajal supaya batur mere kehandian kaitajal dikanyahukanku ceramah nantai ngarah pamere sugan dibere gitu fawah murah injahilun ragibun bintah nantai jelman nuriya jelman nubodok jelman cinta kanadun dunia ini jelman hina ini jelman nuriya masih nuker ibadah padahal ngalaksanakan maksian lahiriah nama kurma cak kur'an lahiriah nak kerbuasa lahiriah nak kersolat lahiriah nak ngaji lahiriah nak ngaur gitu lahiriah nak kan kusabab niat hati kotor riyat akhirnya jadi hakikat dimungu Allah mengalaksanakan maksian gara-gara goreng panik niat ikhlas riyat lain karna Allah mudah-mudah ya sadayana dipapan rizki ikhlas sadayana dipapan rizki ikhlas sadayana dipapan rizki ikhlas karna Allah amin yerba